Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, Provinsi Jambi bakal mendapat hibah anggaran untuk penanggulangan banjir dari Konsulat Jenderal Jepang di Medan. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk penanggulangan banjir khususnya di kota Jambi. Provinsi Jambi bakal menerima dana hibah dari Konsulat Jenderal Jepang di Medan untuk penanggulangan banjir. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, selain Provinsi Jambi ada Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Kota Bima yang akan menerima bantuan hibah sekitar 200 miliar rupiah dari Konsulat Jenderal Jepang tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Konsulat Jenderal Jepang di Medan Takonai Susumu saat kunjungannya ke Jambi beberapa waktu yang lalu. Haris menyebutkan, bantuan hibah tersebut akan digunakan untuk penanggulangan banjir khususnya di kota Jambi. Agar banjir di kota Jambi dan juga petang hari ini kita bikin sepikir rupa ya. Nah sehingga ke depan kita berharap memang banjir yang ketika hujan di Jambi ini lebat sementara itu langsung banjir. Nah ini bisa diatur, dimenai oleh tim dari TIPLIS, dari PU dan tim dengan pusat Jepang tadi. Nah itu yang kita akan buat sekarang. Yang kedua, juga kita berharap memang bahwa sungai-sungai matang hari kita yang mungkin juga potensi banjirnya ada, nah ini juga ada tanggung-tanggung yang akan kita. Haris menambahkan, anggaran hibah tersebut akan diterima tahun 2023 mendatang. Saat ini, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, kata Haris, tengah menyusun desain untuk penanggulangan banjir serta besaran penggunaan anggarannya. Kemudian baru diajukan ke Konjen Jepang untuk proses hibah anggarannya. Rian Cancen, JAK TV, melaporkan.